Al-Quran Segala sesuatu tidak disebut kalamullah Walaupun dijaga oleh kalamullah Ketika kita kecuali Al-Quran Disebut kalamullah Nah, asyari aja lo bisa pintar daripada anda Oke, saya rasa ini menarik Untuk dibahas ya Saudara Daniyas Anda mengatakan Anda minta bukti kenapa Al-Quran itu Disebutki dan bersama dengan Allah Nah Di dalam Al-Quran Surah Al-Hadid Ayat 3 Jelas dikatakan Terus dikatakan Dia lah Allah Yang awal dan yang akhir Yang zahir dan yang batin Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Lalu kenapa kemudian dikatakan Al-Quran itu Kadim bersama dengan Allah Kamu harus paham bahwa Al-Quran itu Sebagai kalamullah Dalam arti kata kalam Apa kalam itu? Perkataan Allah Ya Al-Quran disebut sebagai kalam Atau perkataan Allah Itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Melalui Malaikat Jibril atau Rauh Kudus Dengan lafal Dan maknanya Jadi Al-Quran sebagai kitab Allah Menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama Dari seluruh ajaran Islam Dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman Bagi umat manusia Dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia Dan juga di akhirat Jadi Al-Quran itu disebut sebagai kalam Perkataan Allah Itu jelas Itu jelas Inna alaina jam'ahu wa-qur'ana Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu Dan membuatmu pandai membacanya Fa'idha karaknahu Fattabi'a qur'ana Apabila telah selesai membacakan Maka ikutilah bacaan itu Nah ini kenapa Al-Quran itu disebut sebagai Al-Kalam Ya Al-Quran itu disebut sebagai Al-Kalam Dalam arti kata Al-Quran itu adalah perkataan kehendak sifat Allah Jadi Al-Quran itu berasal daripada salah satu sifat Allah Yaitu Al-Kalam Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah Nah sampai disini paham tak Kenapa Al-Quran itu disebut Qadim bersama dengan Allah Karena Allah itu maha berkata-kata Kemampuan Allah berkata, berfirman Itu melekat pada dirinya Bukan sesuatu yang diambil dari makhluknya Bukan sesuatu yang diambil dari esensi yang lain Tetapi Kemampuan berkatanya Allah itu Berfirmannya Allah itu Melekat pada dirinya Itulah yang disebut dengan Al-Kalam Dan Al-Kalam itu Qadim bersama dengan Allah Paham ya? Sampai sini ya Kalau anda ingin merujuk kepada pengertian kristologi yang diambil Al-Kitabiyah Ketika dia mengatakan menerima itu Anda mengutip dalam Yohanes 17 ayat 2 enggak? Dikatakan bahwa segala sesuatu yang aku muliakan kepadamu Engkau berikan kepadaku kemulia yang sama kepadamu Lah, anda enggak mengutip itu Lalu ketika dia mengatakan menerima Lah, apa beda? Apa salahnya? Sedangkan dia adalah firmanya Allah Yang mengambil rupa manusia adalah hipostasis Allah Hipostasis yang kedua Apa salahnya ketika dia menerima? Begitu juga dalam Al-Quranul Qarim sebagai hakim yang adalah pemahaman Islam Sebagai perantara Allah dan juga manusia Atau al-Nas Kenapa anda tidak menolak? Ayo Kenapa saya tanya lagi pemahaman ilmu kalam sendiri tidak anda bisa jawab? Berarti anda itu hanya berbulak-bulak untuk menyerang Kristen saja Tapi tidak bisa menyerang untuk Islam Anda tidak bisa mendudukkan Ya Apalagi setara Antara Yesus yang adalah manusia dengan Al-Quran Itu loh Namun yang perlu anda pahami disini adalah Ketika Yesus itu tercipta sebagai manusia Dia berasal daripada Al-Kalam Berasal dari Kalamullah Perkataan Allah Nah Al-Quran itu sendiri adalah perkataan Allah yang dibukukan Kalau Yesus bukan perkataan Allah yang dibukukan Tetapi Dia adalah manusia yang berasal daripada perkataan Nah ini yang perlu anda pahami dengan baik Makanya ketika anda mengutip Yohanes 17 saya 2 Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Anda paham tidak maksud pernyataan Yesus disitu Kalau anda paham Tidak paham Tanya kepada saya Karena dengan anda mendudukkan Konsep Yesus sama dengan Al-Quran Itu sangat kelihatan bahwa anda tidak Memahami Apa itu firman Firman aja anda tidak paham Anda sekarang ingin membahas tentang Qadim Tentang Al-Qalam Tentang sifat Allah Tetapi yang lucu kemudian adalah Ketika anda mendudukkan Al-Quran Sama seperti anda mendudukkan Yesus Al-Quran adalah Kalamullah Yesus adalah ciptaan yang berasal daripada Kalamullah Itu beda Beda disitu Jadi ketika Al-Quran itu disebut sebagai Kalamullah Itu beda dengan dikatakan Yesus itu sebagai Makhluk yang berasal daripada kalimat dari Allah Perkataan dari Allah Karena itulah anda harus banyak belajar lagi Ya Saya hargai perjawaban anda Karena saya tahu Pemahaman ini seperti Pemahaman Ibnu Hambal Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Kalam Kalimatullah Karena dia adalah efek dari kun Ketika Allah menjadikan kun faya kun Jadilah maka jadilah It's okay Tapi ini akan menjadi kontradiksi Dalam pemahaman Surah Al-Anam 119-115 Kan disitu dikatakan La mubaydi lalik kalimat tihi Itu merujuk kepada Al-Quran loh Jadi kalau Al-Quran anda membedakan dengan Yesus Lah Al-Quran sendiri sebut kalimat tihi Ya minta maaf Ini saya kutip apa adanya Seperti yang saya baca dalam buku-buku saya Tapi it's okay Saya hargai jawaban anda Lalu ketika anda mengatakan Saya mau saya jajakan dengan Allah Itu bukan saya yang ngomong Ibnu Rusid loh yang ngomong Bukan hanya Ibnu Rusid Wasir bin Atta yang ngomong Itu pendiri mutazila pertama Ibnu Huzail yang ngomong Jam Ibnu Syafan yang ngomong Jadi gini Ketika anda memahami Apa yang tertuang di dalam surah Al-Anam Misalnya di dalam surah ayat 14 itu Yang anda katakan Di situ memang merujuk kepada apa Al-Quran Ketika Allah mengatakan Maka patutkah aku mencari hakim Selain dari Allah Padahal dialah yang telah mewahyukan Telah menurunkan Al-Quran Kepada kalian dengan terperinci Nah Di ayat 15nya dikatakan Dan seterusnya di ayat itu Dikatakan bahwa Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran Sebagai kalimat yang benar dan adil Kaitannya dengan Yesus apa? Al-Quran itu memang adalah kalimat Allah Al-Quran itu kalimat Allah Al-Quran itu adalah firman Allah Al-Quran itu adalah kalamullah Dimana muatannya Semua yang tersimpul dan tersirat di dalamnya Adalah hal yang berdasar Mendasar kepada esensi Allah itu sendiri Jadi yang tertuang di dalam Al-Quran itu Adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Yang berasal dari sifatnya Allah Yaitu Al-Kalam Kaitannya dengan Yesus Yesus dikatakan berasal daripada kalam Artinya apa? Yesus dan juga mahluk-mahluk lainnya Berasal daripada kehendak Tidak ada yang salah di situ Yang bermasalah adalah otak Anda Ketika Anda mencoba memelintir Kata kalimat Merujuk kepada Quran Dan kalimat merujuk kepada Yesus Padahal ketika Allah mengatakan Itu merujuk kepada muatan Al-Quran itu adalah kehendak Allah Yang tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri Yesus bagaimana? Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang berasal daripada kehendak Allah Maka Yesus disebut dengan sebutan Yesus itu berasal dari kalimatuhu Berasal daripada kalimat yang berasal daripada Allah Gitu loh Kedudukan Al-Quran adalah merupakan Al-Qalam Kedudukan Yesus adalah ciptaan yang berasal dari Al-Qalam Beda Sangat jauh beda Jadi Anda mau mendudukan dengan membawa Ibnur Segala macam Itu urusan Anda Dengan pemahaman Anda yang buta Gitu loh Masa iya Al-Quran kemudian Anda mau samakan dengan Yesus Yesus dengan manusia sul-kifli Sama Gak ada bedanya Kenapa Yesus kemudian disebut sebagai Kalimat yang berasal daripada Allah Itu untuk menjawab tuduhan orang-orang yang ada pada masa itu Ibunya hamil karena bersina Maka disebutlah Yesus itu berasal daripada kalimat Apa itu? Yesus berasal daripada kehendak Allah Sehingga ibunya hamil Jadi Yesus berasal dari kalimat Allah Sehingga ibunya hamil Kalau mau lebih detail lagi Coba Anda lihat di dalam Al-Quran Yang mana Misalnya di dalam Surah An-Nisa ayat 171 Disitu ada kalimat Kata kalimatuhu Artinya secara harfiah adalah kalimatnya Nah Kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari kalimatnya? Karena Yesus itu berasal dari kehendak Allah Kun Allah menginginkan Jadi Maria hamil Maria melahirkan Lahir Yesus Tercipta Yesus Itulah disebut dengan kalimatuhu Artinya Kehamilan Maria Dan kelahiran Yesus Berasal dari kehendak Allah Paham gak sampai disini anda? Sebenarnya tadi saya udah ngambil waktu untuk saya istirahat dengan Mas Syafa Tadi saya gak lupa namanya Mas Danik Kan siapa nama tadi? Mengenai kalau Mas Al-Quran mahluk yang dimaksud adalah buku atau pintanya Lalu apa salahnya dengan pemohon kami ketika mencukup kepada kemanusiaannya? Lah tadi anda menyangkal Surah Al-Anam 119-115 Tadi saya lupa ya ada poin-poin yang anda katakan Tapi yang jelas Ketika gelar kalimatullah itu diberikan perbedaan antara Nabi Isa dan juga Al-Quran Sedangkan Nabi Isa yang merujuk kepada pengertian kalimatullah dalam pengertian Dia adalah gelar dari kalam Nah konsekuensinya adalah manusia juga adalah kalimatullah Tapi tidak pernah ada Adam tidak pernah disebut kalimatullah Padahal diciptakan oleh kalimullah dan kalimatullah Nah itu aja yang jadi pertanyaan saya Tapi it's okay Saya batasin sampai sini Mas Zulkifar saya berharap suatu saat nanti kita bisa dialog Sehingga kalau dikatakan saya takut atau tidak takut Ya it's okay lah namanya juga manusia mereka bukan Tuhan Aduh Anda terlalu gegaba Kalau seperti itu adanya Terlalu gegaba dan membuat saya jadi geli gitu loh Betapa banyak kata-kata kalimatullah di dalam Al-Quran Apakah kemudian Oknum-oknum yang dimaksud disini adalah kemudian menjadi Tuhan Jadi saya tidak perlu masuk ke dalam pendalaman materi kajian berkaitan dengan makhraj Karena saya tahu ilmu Anda tidak akan pernah bisa sampai ke sana Kata kalimat Di dalam Al-Quran Itu artinya adalah perkataan Ngerti? Yesus itu bukan perkataan Tapi dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Nah kalau meminjam bahasa Quran Yesus itu berasal dari pada kalimatuhu Kalimat yang berasal dari pada Allah Merti tidak? Al-Quran itulah kalimatullah Yang tertuang, yang tersirat, yang tersimpul di dalam sebuah kitab Itulah perkataan-perkataan Allah Makanya di dalam kalimat-kalimat Allah Perkataan-perkataan Allah itu tertuang Ya Bani Israel Ini Rasulullah ilaikum Itu kalimat Allah Di dalamnya tersimpan Kalimat yang menerangkan Yesus itu adalah utusan Allah Untuk Bani Israel Yesus dikatakan kalimatuhu Karena Yesus lahir Ibunya hamil Berkat karena kehendak Apa kehendak itu? Kalimat Allah Apa kalimat itu? Keinginan, ide daripada Allah itu sendiri Makanya dia disebut sebagai kalimatuhu Kalimat yang berasal daripada Allah Nah, saya ingin gitu loh Agar Anda paham Kalimat itu bahasa Arab Apa artinya? Perkataan Jadi kalau dikatakan Yesus itu berasal daripada kalimatuhu Artinya Perkataan dari Allah Hu itu merujuk kepada esensi Allah Berarti Yesus Apakah dia adalah perkataan yang nusul Lahir tanpa ayah? Makanya disebut dia sebagai kalimatuhu Dan ruhu Min ruhuna Min ruhina Itu Pernyataan yang jelas Untuk mensucikan Yesus Dari tuduhan-tuduhan kaum kafir Seperti Anda Jadi tidak ada dalil di dalam Al-Quran Yang kemudian menyatarakan Yesus Yang adalah manusia Sama dengan Al-Quran Tidak ada Al-Quran itu adalah kalimatullah Itu tidak bisa ditawar-tawar Apa itu? Perkataan Allah Itulah Al-Quran Yesus Makhluk Manusia Ciptaan Yang berasal dari kalimatullah Beda kan? Beda Itu yang perlu Anda pahami Dan satu lagi Kalimat di dalam Al-Quran Itu bisa berarti ketentuan Bisa berarti keputusan Bisa berarti ketetapan Allah Ya Anda harus banyak belajar Ya Danias Ternyata Anda takut menanggapi Viano Ustadz Yul Gifli Mabas ya Dan Anda memilih Berserahat itu Tandanya Anda takut Tidak sama sekali Bahkan dalam Al-Quran pun juga Saya tidak pernah Mau menggunakan itu Walaupun ada orang kisah Yang menggunakan itu Tapi saya tidak pernah Tapi yang saya Sertarakan disini Adalah pemahaman Mutak Zila Mutak Zila Mengatakan Yesus itu Adalah ciptaan Nabi Isa itu adalah ciptaan Bermandingkan dengan An-Isa 171 Dengan Al-Quran Tapi kenapa Asyari Dari kalangan kalian itu Para ustadz-ustadz kalian itu loh Yang selalu mendapatkan Saya pengandut ilmu kalam Saya pengandut Ahlul Sunnah Saya pengandut dalam pemahaman Sifat Tiyah Lah Mereka mengambil sifatnya itu Dari mana coba Padahal Mutak Zila Udah berjuang loh Udah berjuang loh Untuk membedakan Antara Allah Dan juga makhluknya Yaitu Al-Quran Andai saja Sudara Daniyas ini Ya Mau Meluangkan waktu Untuk belajar Biasanya orang yang Lisannya lincah Berkata Itu biasanya otaknya Lebih mudah menerima Pengajaran Ya Jadi ketika Anda Ingin mencari Titik terang Antara Kalimatullah Yesus Kalamullah Al-Quran Dan seterusnya Maka Jangan Sekali-sekali Anda mengambil Kesimpulan Dengan cara Mengambil Pemahaman-pemahaman Yang ada Di dalam Golongan-golongan Yang menginginkan Sesuatu Menjadi sebuah Objek Ya Pendalaman Dan Pengamalan Di dalam Sebuah Tatanan Keimanan Terhadap Allah Dan juga Makhluknya Itu pesan saya Anda mencoba Untuk mengatakan Bahwa Yesus Dikatakan Oleh Mutazila Ya Seperti ini Seperti ini Lalu kemudian Anda mengatakan Itu benar Lalu kemudian Al-Syari Anda katakan Salah Karena pemahamannya Pemahamannya Seperti ini Saya bukan Al-Syari Saya bukan Mutazila Tetapi Saya adalah Al-Quran Karena itulah Kemudian Orang yang Pantas Untuk temani Untuk Anda Jadikan Sebagai guru Dalam belajar Mengkaji Kodrat Yesus Atau Isa Itu adalah Saya Karena saya Tidak berdiri Di atas Sebuah Mashab Di dalam Kajian ini Saya Mendudukkan Al-Quran Sebagai Tekstual Proof Di dalam Mengkaji Apa itu Kalimat Yang kemudian Anda Nisbahkan Kepada Yesus Ya Anda Kalau punya Wawasan Yang baik Terhadap Islam Dan Tidak Berdasar Terhadap Dokterin Yang ingin Menjajakan Yesus Itu adalah Kalimat Sampai Dia adalah Tuhan Sama Seperti Al-Quran Al-Quran Itu adalah Al-Kalam Artinya Dia adalah Kehendak Allah Dan Yesus Itu Juga Adalah Al-Kalam Dia Adalah Kehendak Allah Karena Dia Adalah Khidam Kadim Bersama Dengan Allah Salah Anda Salah Dan Sangat Ejakulasi Dini Anda Ketika Anda Ingin Mendudukan Yesus Sebagai Tuhan Dengan Kata Kalimat Konsep Pemahaman Paradigma Berpikir Orang Indonesia Dengan Orang Yang Memahami Al-Quran Dalam Arti Gata Taruh Orang Arab Dengan Kata Kalimat Itu Berbeda Dengan Kita Orang Indonesia Apalagi Anda Yang Hanya Boleh Dibilang Umat Terjemahan Kalimat Itu Bahasa Arab Artinya Dalam Bahasa Indonesia Adalah Perkataan Kalimat Di Dalam Bahasa Indonesia Di Dalam Bahasa Arab Disebut Jumlah Jadi Beda Pemahaman Anda Yang Hanya Umat Terjemahan Akan Menarik Diri Anda Kepada Pemahaman Yang Tidak Berdasar Terhadap Makna Kalimat Yang Ada Dalam Quran Baik Yang Anda Sebut Dalam Surah Al-Alam Anissa Atau Ayat Apapun Yang Anda Ingin Ambil Untuk Mendudukkan Isa Atau Yesus Sebagai Kalimat Dan Dia Adalah Tuhan Ya Anda Harus Paham Di Dalam Al-Quran Itu Kalimat Itu Bisa Merupakan Sebuah Doa Taubat Apa Buktinya Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 37 Misalnya Ya Bagaimana Kemudian Allah Menerangkan Apa Itu Kalimat Ya Sangat Jelas Dikatakan Fata Laka Adam Min Rabbi Kalimat Fataba Alay In Nahu Huwa Tawab Rahim Kemudian Adam Menerima Beberapa Kalimat Dari Tuhannya Coba Kalau Kalimat Itu Artinya Adalah Tuhan Berarti Anda Akan Mengertikan Ini Kemudian Adam Menerima Beberapa Tuhan Dari Tuhannya Kenapa Saya Mengambil Kata Tuhan Karena Yesus Yang Disebut Sebagai Kalimat Tuhu Anda Tuhankan Karena Anda Nisbahkan Terhadap Quran Yang Adalah Al-Kalam Lucu kan Silahkan Anda Tuhankan Apa Yang Anda Kemudian Pahami Tentang Kata Kalimat Yang Tertuang Di Dalam Surah Anissa Misalnya Atau Surah Maryam Yang Merujuk Kepada Esensi Yesus Yang Disebut Dengan Kalimat Tuhu Yang Artinya Ternyata Adalah Perkataan Dari Allah Coba Yesus Lahir Jadi Manusia Apakah Dia Berasal Daripada Janin Dari Sperma Laki-laki Tidak Allah Menjawabnya Hua Min Kalimati Dia Yesus Berasal Daripada Perkataan Paham Ya Maksudnya Yesus Itu Berasa Dari Kehendak Allah Jibril Datang Kepada Maria Maria Tuhan Yang Maha Suci Menginginkan Engkau Melahirkan Sosok Anak Bernama Isa Maria Mengatakan Mengatakan Kenapa Bisa Saya Ini Tidak Pernah Disentuh Oleh Seorang Laki-laki Pun Allah Mengendaki Sesungguhnya Ketika Allah Mengendaki Sesuatu Dia Hanya Mengatakan Kun Jadi Maka Jadilah Hamil Hamil Lahir Lahir Terciptalah Makhluk Manusia Bernama Yesus Kesesatannya Kemudian Ketika Makna Kalimat Dinisbahkan Kepada Al-Quran Dinisbahkan Kepada Yesus Sehingga Al-Quran Adalah Al-Qalam Sifatnya Allah Yang Melekat Pada Diri Allah Lalu Kemudian Berarti Yesus Juga Adalah Allah Yang Melekat Pada Diri Allah Ditopang Oleh Kalimat Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Adalah Allah Konyol Sekonyol Konyolnya Jadi Sekali lagi Saya katakan Satu ayat ini Aja dulu Untuk menjelaskan Membuka Cakrawal Berfikir Anda Bahwa Yesus Itu Disebut Kalimat Tuhu Bukan Berarti Yesus Itu Adalah Tuhan Tetapi Yesus Itu Adalah Ciptaan Tuhan Berupa Manusia Yang Berasal Dari Kehendak Allah Paham Sampai Disini Jadi Sudut pandang Orang yang Berilmu Menyikapi Pemahaman Pemahaman Mutazila Dan Kemudian Orang-orang Yang Menggunakan Akal-akalan Untuk Mendudukkan Kemudian Kodrat Al-Quran Itu Saya Hanya Ingin Mengatakan Dengan Kalimat Sederhana Seperti Ini Al-Quran Itu Adalah Firman Majas Al-Quran Itu Adalah Firman Nafsi Apa Yang Dimaksud Dengan Firman Nafsi Al-Quran Disebut Dengan Firman Nafsi Artinya Adalah Al-Quran Itu Adalah Kalimatullah Yang Kemudian Dituangkan Di Dalam Sebuah Buku Yang Terdiri Dari Kertas Kertas Lembaran Lembaran Kertas Dan Sentuhan Sentuhan Tintah Yang Berbentuk Huruf Hijaiyah Sehingga Bisa Dibaca Oleh Manusia Artinya Kehendak Allah Hukum Allah Keinginan Allah Aturan Allah Hendak Allah Sampaikan Kepada Manusia Dengan Cara Apa? Dengan Cara Difirmankan Supaya Langgang Firmannya Ditorahkan Di Dalam Sebuah Lembaran Dihafalkan Secara Lisan Itulah Yang Dimaksud Kur'an Firman Nafsi Dari Allah Al-Kalamnya Allah Firman Majas Karena Dia Sudah Berbentuk Kitab Bisa Dilihat Bisa Dissentuh Bisa Dibaca Apakah Kemudian Al-Quran Itu Kekal Bersama Dengan Allah Kalau Sebagai Al-Kalam Pasti Kekal Bersama Dengan Allah Tetapi Sebagai Buku Layaknya Buku-buku Yang Lain Hancur Dia Dimakan Oleh Zaman Bukunya Tapi Muatan Di Dalamnya Aturan Yang Ada Di Dalamnya Itu Kekal Bersama Dengan Allah Karena Dia Adalah Al-Kalam Dia Adalah Sifatnya Allah Apakah Manusia Ini Selama Dia Menjadi Manusia Akan Berpisah Dengan Sifatnya Tentu Tidak Selama Jadi Manusia Sifat Kemanusiaan Seseorang Akan Tetap Melekat Pada Dirinya Coba Begitulah Al-Quran Sebagai Kalamullah Akan Melekat Pada Diri Allah Karena Itu Adalah Sifatnya Kemampuan Berkata-kata Yang Dimiliki Oleh Allah Yang Kemudian Kemampuan Berkata-katanya Ini Dituangkan Di dalam Sebuah Kitab Suci Bernama Al-Quran Nah Ini Yang Harus Dipahami Sama Siapa Dini Yang Danias Yang Belajar Tentang Ilmu Kalam Belajar Tentang Fisafat Belajar Tentang Mutazila Dan Aliran-aliran Yang Mengajarkan Tentang Kekuatan Berpikir Dalam Konsep Memahami Tuhan Secara Esensi Nah Ini Yang Perlu Dipahami Mudah-mudahan Didengarkan Oleh Siapa Yang Sudah Kabur Tadi Danias Kalau Yesus Yesus Menyembah Kepada Allah Kristen Menyembah Kepada Yesus Nyambungnya Dimana Coba Silahkan Kalau Yahudi Ketemu Dengan Kristen Ya Bukan Lagi Kristen Dong Udah Yahudi Kan Makanya Muncul Kristen Sekte Menurut Orang Yahudi Ya Kristen Itu Sekte Dari Yahudi Pastilah Ada Kesamahan Dan Pasti Ada Perbedaannya Itu Pasti Oke Yahudi Dan Kristen Itu Bagai Langit Dan Bumi Bagai Langit Dan Bumi Dan Kristen Itu Bukan Sekte Dari Yahudi Bukan Anda Jangan Malu Maluin Kristen Sedunia Kristen Itu Adalah Pengikut Paulus Ngerti Yang Mengajarkan Tentang Kristus Mesias Makanya Di Antioquia Pertama Kali Muncul Penyebutan Kristen Yang disebut Kristen Di situ Siapa Pengikut Pengikut Paulus Bukan Pengikut Yesus Kalau Pengikut Yesus Mereka Adalah Penganut Unitarian Menyembah Hanya Kepada Allah Mereka Ketika bertemu Mengucapkan Apa Shalom Alaikum Alaikum Salam Itu Pengikut Yesus Kalau Ketemu Assalamualaikum Keselamatan Keselamatan Atas Kalian Semua Dijawab Oleh Mu Juga Keselamatan Atasmu Juga Keselamatan Itu Pengikut Yesus Bukan Yang Selamat Paki Selamat Siang Selamat Sore Selamatkan Matahari Bukan Ya Jadi Tidak ada Nyambungnya Antara Yahudi Yang Menganut Paham Ajaran Para Nebi Tauhid Dengan Kristen Kristen Itu Ajaran Yunani Ajaran Hinduisme Modern Yang Kemudian Diperbarui Bernama Kristen Anda Salah Apa Perlu Saya Terangkan Lebih Jauh Bahwa Antara Kristen Dengan Pagan Yunani Itu Tidak ada Bedanya Hanya Ganti Nama Nah Kenapa Kemudian Kristen Itu Nyamar Nyamar Seperti Domba Gitu Karena Memang Sudah Dinubuatkan Oleh Yesus Akan Datang Pengajar Pengajar Pasu Yang Akan Menyamar Seperti Domba Padahal Mereka Adalah Serigala Siapa Yang Dimaksud Kalian Kristen Kalau Mau Lebih Jauh Lagi Ayo Mari Kita Telanjangi Sama Sama Inilah Yang Dikatakan Pak Lamsen Benar Lamsen Bilang Bang Suma Itu Suma Itu Kalau Ngomong Waduh Keliatannya Hebat Banget Bagi Orang Yang Tidak Ngerti Tetapi Bagi Orang Kristen Itu Suatu Hal Yang Apa Ya Hal Yang Konyol Tidak Benernya Ngocehnya Aja Kelihatan Wah Bagi Yang Tidak Ngerti Tapi Bagi Yang Kristen Yang Ngerti Itu Konyol Oke Sekarang Yesus Menyembah Allah Oke Saya Tanya Kamu Percayakan Kalau Bahasanya Yesus Itu Bahasa Apa Oke Penulisan Alkitab Dalam Bahasa Ibrani Dan Penulisan Alkitab Dalam Bahasa Yunani Oke Dan Bahasa Yesus Sendiri Ya Ada Nggak Dia Menyebutkan Kata Allah Nggak Ada Ya Kata Allah Itu Hanya Karena Kamu Membacanya Dari Alkitab Yang Ditranslate Oleh Lai Jadi Lembaga Alkitab Kata El Kata Tuhan Kata Ela Kata Adonai Kata Hashem Ya Itu Ditranslate Oleh Lai Itu Kata Kuryos Teos Ditranslate Oleh Lai Menjadi Allah Karena Apa Kata Allah Itu Sendiri Udah Menjadi Baku Untuk Dalam Bahasa Indonesia Jadi Otomatis Perkataan Yesus Itu Ada Kata Allah Ini Kamu Samakan Dengan Allah Kur'an Ini Itulah Cocok Di Palam Sendilan Bagi Orang Kristen Yang Adalah Korban Dogma Betul Tapi Kristen Yang Menggunakan Akal Sudah Banyak Yang Bersyahadat Di Tangan Saya Itu Fakta Insya Allah Insya Allah Dalam Waktu Dekat Ada Lagi Yang Bersyahadat Dan Akan Sepiralkan Lagi Sama Seperti Bulan Kemarin Kristen Yang Hanya Menggunakan Dogma Ajaran Mimber Gereja Ia Mengatakan Zuma Itu Ini Itu Tidak Masalah Bagi Saya Tapi Kristen Yang Menggunakan Akal Sehat Insya Allah Dia Akan Mendapatkan Hidayah Dari Allah Nah Kamu Tidak Usah Bertele Tele Kesana Sekarang Coba Anda Sinkronkan Aja Dulu Satu Hal Ini Yang Saya Ajarkan Kepada Anda Yesus Mengajarkan Murid-muridnya Menyembah Hanya Kepada Satu-satunya Allah Yang Benar Yaitu Dia Yang Telah Mengutus Yesus Kristen Justru Menyembah Yesus Berarti Allah Menuhankan Yesus Artinya Mengilahkan Yesus Padahal Yesus Mengajarkan Jangan Ada Ilah Lain Di Hadapan Allah Hidup Kekal Itu Adalah Kalian Mengenal Allah Satu-satunya Allah Yang Benar Jadi Tidak Ada Istilah Itu Ala Anak Ala Roh Tidak Ada Itu Tidak Diajarkan Oleh Yesus Sekarang Coba Anda Sinkron Kekal Yesus Mengajarkan Menyembah Kepada Allah Kristen Mengajarkan Menyembah Kepada Yesus Nyambungnya Dimana Allah Pencipta Yesus Ciptaan Nyambungnya Dimana Coba Silakan Kalau Dengar Penjelasan Abang Rasanya Saya Mau Bersahadat Sepuluh Kali Luar Biasa Luar Biasa Mbak Herni Larinya Ketak Ketik Lalu Kemudian Menulis Saya Mau Tanya Kepada Semua Muslim Dimana Pertama Kali Orang Memanggil Yesus Itu Tuhan Nah Ini Pertanyaan Bagus Sayangnya Bu Herni Tidak Lagi Menggunakan VN Jadi Gini Bu Herni Mau Orang Sesaman Yesus Yang Menyebut Yesus Tuhan Ada Ya Disebut Dalam Arti Kata Adonai Atomar Tuhan Tuhan Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga disebut Dengan Tuhan Sayyidina Sayyid Dalam Bahasa Arab Itu Juga Tuhan Kalau Anda Melarikan Ke Definisi Tuhan Masuk Dalam Bahasa Indonesia Disebut Juga Dia Tuhan Boleh Gitu Loh Thomas Ketika Dia Kaget Ya Allah Ku Ya Tuhan Ku Pada Saat Dia Kaget Thomas Menyebut Yesus Itu Tuhan Apa Pada Saat Dia Kaget Dia Mengatakan Ya Allah Ku Ya Tuhan Ku Disitu Ada Yesus Kemudian Kristen Yang Umat Terjemahan Mengakui Bahwa Thomas Menyebut Yesus Itu Tuhan Menyebut Yesus Itu Allah Padahal Thomas Dalam Keadaan Kaget Saya Pun Ketika Sesuatu Terjatuh Atau Apa Itu Yang Tiba Tiba Saya Menyebut Seketika Pada Saat Itu Ya Allah Ya Tuhan Ku Bukan Berarti Ketika Anak Saya Jatuh Misalnya Membuat Saya Kaget Anak Saya Itu Adalah Tuhan Bukan Jadi Thomas Waktu Itu Dalam Keadaan Kaget Aja Gitu Nah Lalu Kemudian Coba Anda Baca Di Dalam Yohanda 10 Ayat 34 Ayat 35 Ayat 36 Ketika Yesus Itu Dilempari Batu Karena Dia Dianggap Menyamai Allah Apa Kata Yesus Wahai Bani Israel Mengapa Engkau Marah Karena Aku Menyebut Diriku Sebagai Allah Bukankah Di Dalam Kitab Taurat Dikatakan Siapapun Yang Diserahi Tugas Untuk Menyampaikan Firman Allah Maka Dia Adalah Allah Kenapa Yesus Mengatakan Seperti Itu Karena Dia Adalah Penyampai Firman Segala Firman Yang Kau Berikan Kepada Aku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Berarti Firman Allah Ketika Allah mengatakan Ini Sesungguhnya Aku Adalah Allah Maka Sang Penyampai Firman Juga Harus Mengatakan Begitu Ini Saya Ini Adalah Allah Sama Jadi Siapa Yang Diberi Tugas Untuk Menyampaikan Firman Maka Dia Mengaku Sebagai Allah Itu Sendiri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Surah Tauhah Ketika Dia Menyampaikan Ayat 14 Kepada Kaumnya Apa Dia Katakan Inna Ni Ana Allah La Ilaha Illa Ana Muhammad Mengatakan Itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Mengatakan Itu Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Hanya Ada Aku Allah Itu Perkataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Lalu Apakah Kemudian Orang-orang Yang Ada Saman Itu Seketika Menuhankan Rasulullah Muhammad Sallallahu Tidak Tidak Karena Orang-orang Itu Orang Berakal Dia Tahu Orang Ini Adalah Nabi Allah Yang Diberi Jabatan Untuk Menyampaikan Serman Allah Sama Seperti Musa Eh Ye Siapa Yang Berkata Seperti Itu Musa Apakah Kemudian Musa Itu Adalah Tuhan Bukan Tapi Musa Diperintahkan Untuk Menyampaikan Itu Makanya Yesus Mengatakan Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Kukatakan Adalah Dan Apa Yang Sampaikan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Oleh Bapakku Untuk Aku Katakan Aku Sampaikan Udah Selesai Clear Masalah Jadi Ketika Anda Menuliskan Semua Muslim Disini Adakah Yesus Orang Dulu Memanggil Dia Tuhan Ya Adonai Mar Adon Tuhan Ya Artinya Orang Yang Dituakan Orang Yang Dimuliakan Orang Tapi Orang Tetap Orang Mau Yesus Itu Disebut Apapun Tetap Dia Adalah Manusia Buktinya Dia Lahir Dia Dikandung Dia Bayi Dia Manusia Gak Bisa Dipungkiri Hanya Konsep Tuhan Punya Anak Yang Dipercayai Oleh Hampir Seluruh Bangsa Saman Dulu Kecuali Bangsa Yahudi Yang Menyembah Tuhan Yang Esa Semua Konsep Itu Mengatakan Tuhan Itu Punya Anak Dewa Itu Punya Anak Anak Tuhan Lahir Dari Seorang Perempuan Manusia Perawan Itu Diimani Oleh Mitra Di Persia Hercules Di Yunani Atis Di Asia Minor Osiris Di Mesir Anak Tuhan Lahir Bulan Desember Osiris Di Mesir Mitra Di Persia Apollo Di Yunani Jadi Konsep Konsep Tuhan Manusia Anak Manusia Disebut Tuhan Itu Sudah Ada Jauh Sebelum Kristen Itu Memproklamirkan Diri Dengan Nama Baru Yaitu Kristen Yang Tadinya Adalah Anemisme Atau Politeisme Paham Ini Kan Hanya Pemahaman Aja Yang Berbeda Ya Pemahaman Yang Berbeda Kalau Mau Mencari Penyebutan Kata Kristen Di Dalam Bible Ya Begini Ya Kristen Itu Lahir Dari Agama Yahudi Itu Sendiri Jadi Orang Orang Yang Pertama Masyarakat Jemaat Mula Mula Itu Orang Yahudi Itu Sendiri Yang Menjadi Pengikut Yesus Jadi Memang Untuk Istilah Kristen Kan Di Belakang Baru Muncul Oke Jadi Kalau Itu Yang Mau Kalian Paksakan Ya Makanya Saya Bilang Ya Kristen Is Kristen Muslim Is Muslim Oke Salah Besar Bu Herni Kristen Itu Bukan Pengikut Yesus Yang Saya Maksud Kristen Ini Adalah Yang Menuhankan Yesus Itu Bukan Pengikut Yesus Tapi Pentuhan Yesus Mereka Yang Menggantikan Penyembahan Terhadap Apolo Dewa Apolo Yunani Menggantikannya Menjadi Yesus Itulah Kristen Jadi Yang disebut Di Antioquia Pertama Kalid Kristen Itu adalah Pengikut Paulus Bukan Pengikut Yesus Ini Saya Terangkan Sedikit Kepada Anda Paulus Itu Pendiri Kristen Itu Berapa Kali Berusaha Merayu Para Pemimpin Gerakan Daripada Ajaran Yesus Di Di Apa Di Judea Di Nasaret Di Galilea Di Yerusalem Paulus Ini Membujuk Supaya Dia Diterima Maksud Dalam Gerakan Gerakan Ajaran Yesus Yang Dianud Berdasarkan Perintah Yesus Kepada Muridnya Yesus Berpesan Kepada Kedua Belas Muridnya Agar Tidak Keluar Ke Bangsa Lain Tetapi Memberitakan Injil Kepada Bangsa Dari Muridnya Yaitu Mereka Dari Suku Bani Israel Nah Ketika Murid-murid Yesus Ini Memberitakan Ajaran Yesus Kepada Bani Israel Umat Yahudi Paulus Membujuknya Supaya Dia Juga Bisa Ikut Mengambil Bagian Rik Tetapi Ternyata Upayanya Gagal Misinya Selalu Kandas Karena Yakobus Adiknya Yesus Tahu Persis Bahwa Paulus Diterima Dalam Gerakan Ini Misalnya Gerakan Misi Mereka Mengajarkan Tentang Ajaran Yesus Ini Maksud Saya Maka Akan Menjadi Ajaran Yang Tercemar Kenapa Karena Ajaran Taurat Sudah Sudah Dicampur Adukkan Oleh Paulus Buktinya Paulus Mengirimkan Surat Ke Jemaat Jemaat Yang Ada Di Galalia Di Antiquia Di Ibra Di mana Di Roma Dan seterusnya Dimana Ini Diterangkan Di dalam Kisah Parasul 21 Ayat 21 Paulus Sudah Didengarkan Oleh Yakobus Adiknya Yesus Bahwa Dia Telah Mengajarkan Sesuatu Kepada Orang Yahudi Di luar Pemukiman Israel Dan Juga Orang Non Yahudi Tentang Haramnya Bersunat Itu Jadi Dua Kali Paulus Ini Memohon Kepada Pemimpin Gerakan Ajaran Yesus Yaitu Adiknya Jadi Yesus Ini Tuhannya Kristen Punya Adik Bernama Yakobus Jadi Paulus Datang Ke Adiknya Yesus Ke Yakobus Untuk Meminta Agar Dia Ikut Di dalam Misi Pengajaran Ajaran Yesus Kepada Orang Orang Yahudi Tetapi Ditolak Kemudian Bukan Bukan hanya Ditolak Paulus Bersikeras Akhirnya Bertengkar Jadi Saudara Yesus Ini Ribut Terhadap Paulus Dia Tidak Mau Menerima Paulus Sebagai Orang Yang Aktif Di Dalam Mengajarkan Ajaran Yesus Kenapa Karena Ajaran Paulus Sudah Tercemar Berdasarkan Kisah Para Rasul 21 Tapi Paulus Ini Tidak Patah Hati Tidak Patah Semangat Dengan Kegagahannya Kemudian Dia Menghadapi Umat Yahudi Dan Para Pemimpin Ajaran Yesus Yaitu Yakobus Itu Sendiri Ketika Dia gagal Itu Targetnya Kemudian Diarahkan Kepada Para Penyembah Penyembah Berhala Dimana Itu Di Kerajaan Romawi Dengan Apa Dengan Memodifikasi Gerakan Ajaran Yesus Untuk Orang Yahudi Menjadi Gerakan Kristen Untuk Para Penyembah Berhala Di Kerajaan Romawi Itu Yang perlu Anda Pahami Jadi Kristen Itu Berasal Dari Gerakan Yesus Bukan Dari Gerakan Yakobus Kalau Gerakan Yakobus Adeknya Yesus Mengajarkan Yesus Utusan Tuhan Mengajarkan Yesus Nabi Tuhan Mengajarkan Ajaran Yesus Menyembah Hanya Kepada Allah Puasa Sunat Sujud Dalam Beribadah Dan Seterusnya Tapi Karena Kristen Ini Adalah Pengikut Daripada Paulus Maka Ini Yang Kelihatan Sekarang Kristen Melakukan Prosesi Prosesi Penyembahan Berhala Begitupun Dalam Ajaran Agamanya Dalam Ibadahnya Penyembahan Terhadap Berhala Tetapi Karena Dia Adalah Korban Daripada Paulus Tentu Masih Ada Nuansa Yahudinya Makanya Anda Dengan Beraninya Mengatakan Kristen Itu Adalah Sekte Yahudi Pengikut Yesus Tanpa Anda Malu-malu Dan Tanpa Anda Mengetahui Sejarahnya Jadi Karena Orang Yahudi Tidak Memiliki Ajaran Kristen Yang Diajarkan Paulus Maka Paulus Kemudian Membawa Kepada Ajarannya Kepada Orang-orang Penganut Ajaran Berhala Nah Untuk Memudahkan Agar Orang-orang Penyembah Berhala Ini Bergabung Dalam Ajaran Kristen Ajaran Barunya Paulus Maka Paulus Membuat Dua Konsep Pertama Menghapuskan Hukum Taurat Yang Mengharamkan Babi Serta Menghapuskan Taurat Yang Mengharuskan Bersunat Keputusannya Yang ketiga Adalah Menggantikan Hukum Taurat Dengan Diri Yesus Dan Ini Merupakan Keputusan Yang sangat Sangat Krusial Karena Menyebabkan Pemisahan Abadi Dan Tidak Tergoyahkan Antara Agama Yahudi Menyembah Kepada Allah Dan Agama Baru Yaitu Kristen Yang Menyembah Kepada Anak Atau Yesus Kristus Nah Ini Yang dilakukan Paulus Makanya Muncul Kristen Yang Menyembah Kepada Anak Allah Yaitu Yesus Tapi Ajaran Yakubus Justru Mengajarkan Kepada Menyembah Kepada Bapak Yaitu Allah Subhanahu Ya Jadi Itulah Kemudian Ibu Herni Anda Harus Banyak Belajar Dan Mulai Sekarang Anda Harus Sadar Oh Ternyata Kristen Itu Berasal Dari Ajaran Paulus Bukan Dari Ajaran Yesus Ajaran Yesus Itu Diajarkan Oleh Yakubus Adiknya Apa Ajarannya Menjadi Yudaism Mengakui Yesus Sebagai Utusan Tuhan Menyembah Hanya Kepada Allah Sementara Paulus Ternyata Ajarannya Diajarkan Kepada Penganut Pagan Dengan Menghapuskan Taurat Makan Babi Dan Menghapuskan Hukum Sunat Dan Mendudukkan Yesus Sebagai Taurat Itu Sendiri Nah Itulah Yang Dianud Oleh Kristen Jadi Yang Dianud Oleh Kristen Bukan Ajaran Yakubus Adiknya Yesus Tapi Ajaran Paulus Sadari Itu Dari Sekarang Mudah-mudahan Hidayah Bisa Menyapa Anda Demikian Bu Herni Dari 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 Terima kasih.